assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama super honda yang belum punya motor semoga diberikan kemudahan untuk membeli motor baru yang sudah punya motor baru semoga motornya bermanfaat dan bisa beli motor baru lagi nah teman-teman pada video kali ini ini adalah Honda Scoopy terbaru 2024 tipe kelas atau yang paling mudah dibaca yaitu tipe yang pakai remote jadi seluruh Indonesia Scoopy itu ada dua tipe terbagi dari tipe kelas dan non-kelas Nah di depan saya ini merupakan warna yang komplit di tipe kelas ya jadi seluruh Indonesia untuk tipe kelas ya atau pakai kunci remote itu warnanya hanya ada empat seluruh Indonesia ya yang pertama yaitu warna hijau ya hijau ya adalah hijau dog yang kedua adalah warna hitam yang ketiga adalah warna merah merah putih-putih dop jadi yang kelas itu adalah dop 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 enggak ada yang glossy berbeda dengan yang tipe non-kelas atau yang enggak pakai remote ya itu ada yang warna merah glossy dan hitam glossy ya kalau yang pakai kelas ini semuanya ya pakainya warna doff semua seluruh Indonesia sama-sama kalau harga selanjutnya saya ke harga ya ini dari keempatnya ini harganya sama semua ya bos sama semua harganya ini harganya tembus Rp23.700.000 harga ini area plat G plat K plat H dan plat AD jadi untuk area selain plat H plat K plat H dan plat AD itu harganya berbeda bisa lebih murah bisa lebih mahal contoh di sini area plat G plat jika plat H dan plat AD ini harganya 27 juta eh Rp23.700.000 di Jakarta lebih murah hampir selisih satu jutaan dan di Jawa Timur itu lebih mahal ya karena ini Jawa Tengah otomatis dihitung dari pengiriman kalau nggak salah emang iya kalau menurut lega pengirimannya lebih jauh otomatis biaya yang digunakan yang dipakai lebih mahal otomatis harganya lebih mahal dibandingkan yang dekat ya oke nah teman-teman yang pengen warna tipe kelas ini seperti ini yang warna hijau dan apa sih keunggulan dari yang pakai kelas dibandingkan yang tipe non kelas atau pakai kunci keris ya Nah kita lihat yang warna kunci keris ini saya ambil contoh di sini ada warna merah glossy dan warna silver nah di sebelah sini nah teman-teman saya lihat ini warna glossy ini pakai kunci keris kita lihat ya biar tahu nah ini tapi di sini ada remote alarmnya atau dan unspurbaknya ya ya kunci keris seperti ini ya yang ini sama yang ini juga sama sedangkan di sekupi kelas itu kuncinya pakai remote jadi teman-teman juga perlu tahu ya jadi kalau pembelian cash atau kredit itu remote nya semuanya ada dua kalau satu segera minta lagi ke dealernya ya resmi dari AHM kalau yang sebelah kan remote nya ada satu kalau sehunda ada dua saya nggak nyebutkan nama brandnya ya ini ada dua semua untuk parkotnya dua dan untuk emergensinya dua jadi minta lagi lanjut kenapa pilih yang pakai kelas dibandingkan yang pak tidak pakai kelas atau non kelas ini kuncinya pakai remote ya yang pertama yaitu alasannya yaitu anti maling ya jadi untuk saat ini dan juga selamanya karena karena ini nggak maling nggak bisa bobol kalau remote nya nggak dicuri ya jadi kalau mau bobol ini baris bongkar ininya dulu itu kutaman yang paling penting yaitu maling nggak bisa bobol kecuali dibopong ya dibopong itu bisa atau diambil remote nya makanya teman-teman remote nya dijaga dengan baik dan barcode nya barcode nya itu yang ini nih yang tadi juga bisa dinyalakan tapi saya nggak beritahu ya karena ya lumayan yang barcode yang putih ini ini jangan dikasih ke orang lain disimpan di rumah dirawat di rumah ini bisa menyalakan motor ini ya bos jadi dirawat semuanya pokoknya ya Nah itu kelebihan yang paling utama yaitu di anti malingnya lanjut untuk kelebihan yang kedua ya untuk kunci kelas ini yaitu warna untuk warnanya ini kalau menurut saya ini elegan ya tidak ada di tipe non kelas jadi beda-beda seumpama teman-teman pengen warna hitam doff tapi kuncinya enggak kelas nggak bisa jadi sudah dari pusatnya seperti itu pengen warna merah doff itu enggak pakai kuncinya kunci non kelas itu nggak bisa harus pakai kelas pertanyaannya bisa nggak diganti kunci keris bisa apa sih yang nggak bisa di sini bisa ya dan juga pertanyaan lagi bisa nggak yang kunci manual yang tadi dan situ diganti kulit kelas seperti ini bisa semuanya bisa nggak ada yang nggak bisa cuman agak ribet aja ya bongkar-bongkar kalau misalkan mau diganti kunci manual ke kelas atau man kelas ke manual atau kunci keris itu yang kedua kelebihannya yaitu di warna ya warna untuk kelas ini yang pakai kunci keris ini warnanya ya berseler ya kalau warnanya kalau menurut saya bagus jadi mat semua ya tapi kalau bel apa namanya pokoknya terserah teman-teman kalau selera susah ketika saya bilang cakep kalian lain juga bisa bisa dikatakan nggak cakep ya itu selera oke jadi warna doff semua cuman ini juga yang putih kalau yang putih juga ada kekurangannya kalau menurut saya kalau cepat kotor ya kalau seumpama nggak orangnya nggak bersihan itu doff itu kan lumayan kelihatan kalau di glossy kan bagus itu segedar masukannya nah selanjutnya untuk peleknya bos ya untuk yang kelas peleknya dicat warna coklat warna ini yang pakai stelis tipe stelis warna silver warna coklat warna silver warna coklat ya jadi depan belakang itu dicat peleknya seperti depan belakang seperti depan nah itu untuk bedanya dan bedanya enggak ada lagi selain itu semuanya sama persis seperti mesin ya ini 110 cc pgm fi ispi tapi belum isi plus berpendingin udara atau sirip-sirip dan tempat olinya disitu itu sama persis dengan pakai non kelas dan juga seluruhnya lah depan ya lampunya juga sama beda pada stripping atau warnanya lampunya LED pakai proyektor untuk kritiknya masih bohlam ya untuk yang pengen ini seperti ini saya lihatkan ya yang pakai kelas warnanya depannya seperti ini jadi untuk di depan tampilan depan depan itu tidak ada perbedaan dilihat dari spesifikasi dan fiturnya ya beda dilihat dari warnanya sepion-sepion nya juga sama bentuknya beda pada warnanya aja dan juga bisa dilihat untuk yang pakai kelas joknya warna coklat ya cakep manis ya kalau yang sporty yang non kelas itu warna hitam ini warna coklat semua warna coklat semua keempat tempatnya sama ya untuk ukuran rangkanya esap sama kelas non kelas bahan depan belakang tubeless pengeraman cakram depan pengeraman belakang tromol untuk speksi lepaknya ada di video sebelumnya review satu-satunya ya bagasinya juga sama 15 liter koma kapasitas bahan bakarnya 4,2 liter ya lampu belakang masih bohlam tapi seperti ada ornamen-ornamen seperti ini ya nah ini tulisan scoopingnya emblem timbul ya salah satu ciri dari kelas sedangkan yang di yang pakai non-kelas itu pakai stripping nah ini timbul teman-teman bisa lihat yang pengen warna merah monggo ini dibuka bisa kan ini dinyalakan nih saya coba nyalakan ya eh belum dinyalakan yang ini nih coba nah ini udah nyalakan dan untuk bagian speedometernya juga sama persis dan harga Rp 23.700.000 ini dapat cover speedometer dan juga karpet ya ini karpetnya warna silver ini bisa dibuka ini ya plastik ya plastik mau dicopot nggak apa-apa dan ini juga nanti dapat yang tidak pakai kelas juga dapat semua ya untuk yang disini ya karena barangkali dealer lain nggak ada ya karena yang datang disini plus-plus itu ada tambahan aksesoris yaitu cover speedometer dan juga karpet nah lanjut di bagian speedometer semuanya sama persis ya tidak ada perbedaan kelas dengan non-kelas perpaduan antara analog dan digital ada jam juga ini buat settingan jam ya bisa ini sama persis ada indikator engine echo itu addling stop itu sama persis lah dengan yang tipe non-kelas tombol-tombol addling stop system stator elektrik handgripnya juga sama ya untuk kena keras dan kelas ini juga sama bentuk-bentuknya telakson jarak panjang jarak tahu rem CBS ya ketika rem kiri di kan maka rem belakang rem 70% depan 30% seperti ini ya jadi ini bekerja sama ada handle remnya juga disini ketika ditanjakan biar jangan gujung ya Nah semuanya sama kelas dan non-kelas sama ada tempat power chargernya kelas dan non-kelas juga sama pengecasan USB langsung colok bisa taruh HP ada tempat gantungan pembawa barang juga ada ini sama persis ini tapi ketika yang dinyalakan nih mau dikirimnya kalau yang belum dirakit atau belum dinyalakan itu belum masih ready ya temen-temen yang pengen area Jawa Tengah saya rekomendasikan 6 dealer resmi Honda ya ada super Honda ketanggungan super Honda selawis marang wahana sinar terang rupes dan bumi nomornya nanti saya taruh di deskripsi nah seperti ini ketika yang sudah dinyalakan ya Nah tampilannya gayanya retro elegan ya kalau yang scoopy terkenalnya ya Nah seperti ini ketika dilihat dari jauh untuk scoopy ini tentunya garansi rangka lima tahun garansi mesin tiga tahun garansi kelistrikan satu tahun gratis servis empat kali gratis oleh satu kali ya pos oke pos ya karena sudah ada review satu-satu di video sebelumnya teman-teman silakan dicek aja di video sebelumnya ini hanya video tentang eh kenapa pilih keles atau keunggulan tipe keles dan juga pilihan warna tipe keles seluruh Indonesia itu hanya ada empat warna dan untuk yang non-keles juga dapat warna malak terbagi dari yang stylish ada dua satu warna hijau dan warna merah yang prestis ada dua hitam dan putih ya oke pos itu aja informanya jika ada pertanyaan silahkan dikomentar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh